Hai masih bersama saya Gusti 81 di video kali ini saya mau membagikan cara mengetahui fin fin kaki pada trapo yang tidak ada namanya ya langsung aja ya untuk gulungan primer lilitan primer biasanya kawat tembaganya kecil-kecil ya Nah ini ya kawatnya lebih gede ya berarti ini gulungan sekunder ya lilitan sekunder yang ini kan lebih kecil ya ini sudah pasti lilitan primer ya jadi udah ketahuan ya yang mana primer yang mana sekunder ya yang primer kawatnya lebih kecil-kecil ya yang sekunder ya kawatnya lebih gede ya sudah dipastikan itu ya ini kan kakinya ya ini kakinya traponya kaki 6 dan kaki 5 ya kita cek ya di sekala satu kilo gitu ya kita mulai dari kaki satu ya sama kaki dua ini tidak ada terhubung ya tidak ada resistansi ya jadi nomor dua tidak berhubungan ya ini nomor satu sama nomor tiga ya ada resistansinya ya nyambung gitu ya batin nomor satu kaki satu dan ketiga itu menyambung ya nyambung terus lanjut sama kaki berikutnya kaki dua ketiga keempat kadang nyambung ya ada juga yang nyambung ini kaki tiga sama kaki berapa gitu ya Nah ini kaki yang keempat ya berarti nyambung sama kaki lima ya sama kaki enam juga nyambung ya berarti itu satu lilitan ya nah ini ya skemanya ya kita cek lagi ya bersatu sama nomor dua enggak connect gitu ya Nah sama nomor tiga baru ada resistansinya ya nomor dua enggak ada juga ya nomor tiga juga ya udah tadi ya sama nomor satu nah ini kaki nomor empat baru ada ya menyambung sama kaki empat dan kaki empat nyambung sama kaki lima dan kaki enam ya berarti itu tersambung ya Nah sudah begitu kita tinggal sambungin aja ya yang kaki nomor tiga sama kaki nomor empat ya pakai kabel di jumper gitu ya jadi ini sudah sudah pasti harus PLN ya 220V ya Nah untuk mengetahui sekundernya gitu ya kita coba lagi ya cek nah ini guys ada tahanannya ya ada resistansinya ya nomor satu sama nomor lima ya kalau sama nomor dua nomor tiga ya 24-24 nggak ada ini ya nggak nyambung ya arti ini yang nyambung nomor satu sama nomor lima ya nomor lima ya mesin nyambung ya nah sisanya boleh tinggal tiga ya coba yang tiga ini nomor dua sama nomor tiga nih ada ya ada tahanannya ya sama nomor empat juga ada tahanannya berarti ini CT itu ya kayaknya yang CT nih kita coba tahanannya disambung dulu di jumper gitu ya kaki nomor tiga sama nomor empat ya ada perubahan nggak gitu ya maksudnya ya di tes dulu itu kaki-kaki lilitan primer ya kita cek lagi ya sebelum dikasih arus 220V ya ini nomor satu sama nomor dua nggak ada resistansinya ya ini nomor satu sama nomor lima benar ada ya udah benar itu nomor lima ya nomor satu sama nomor lima terhubung ya nomor satu nomor dua sama nomor tiga terhubung sama nomor empat juga terhubung ya untuk pastinya kita kasih arus dulu ya arus 220V ya dari lilitan primernya ya nanti kita ukur arus AC nya berapa keluarannya ya udah siapin gitu saya siapin ini colokannya ya buat arus 220V ya sambungnya dari yang paling ujung tadi ya sama yang ujung ya Nah ini sama yang ujung ya ini 0 yang itu 220V ya kita cek dulu ya untuk keluar pol AC nya ya kita putar ke saklar AC ya AC pol AC ya nomor satu sama nomor lima ya ada berapa pol ya berapa pol ya terukur ok aja sekali ya cuman 2,5 pol ya nomor tiga nomor empat nomor dua enggak nyambung ya coba nomor dua sama nomor tiga 13 pol nomor tiga 13 pol berarti ini CT ya Nah ini 27 pol ya CT ya langkah selanjutnya saya sudah siapin dioda sama kapasitor ya kita coba yang CT dulu ya berapa pol setelah keluar DC gitu ya tadi keluar AC 27 pol ya min plus nya ini buat CT nya ya ini CT nya yang yang tengah ya yang kaki nomor tiga CT nya ya jadi nomor dua nomor empat itu arusnya ya harus dari trapo kita cek ya harus desainya berapa putar ke posisi DC pol ya 200 pol aja soalnya 20 pol tapi dia ini ya cek ya ini ada ya 21 pol ya 21,9 pol ya plusnya ya ini minnya min plusnya 39 19,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9